Meski berada dalam zona kuning pandemi COVID-19, 12 sekolah SMP dan sederajat di Padang Panjang, Sumatera Barat telah menggelar sekolah tatap muka mulai hari Kamis kemarin. Meski kondisi ini beresiko, sekolah telah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat dengan menerapkan protokol kesehatan. Satu persatu siswa sekolah di Padang Panjang, Sumatera Barat diperiksa untuk kembali memulai sekolah tatap muka hari Kamis kemarin. Mereka kembali ke sekolah setelah lima bulan lamanya belajar di rumah. Setiba di sekolah, mereka berkumpul di lapangan mendapat arahan terkait protokol kesehatan. Keputusan ini terbilang beresiko karena kota Padang Panjang masih dalam zona kuning pandemi COVID-19. Namun sekolah telah mendapat izin dari pemerintah dengan syarat ketat. Di dalam kelas, para siswa duduk berjarak dan wajib mengenakan masker. Saat ini siswa belum sepenuhnya belajar di sekolah, melainkan dengan skema satu hari masuk dan satu hari libur. Dan kesehatan siswa adalah prioritas bagi kami. Dan tentunya ini pun juga kita selingi dengan pembelajaran daring ataupun luar jaringan. Jadi tetap anak-anak belajar daring, mereka masuk sehari, libur sehari. Dan tentunya kita buat atmosfer di sekolah ini betul-betul dengan protokol kesehatan. Kita mengajarkan sekali, anak itu diantar dan dijeput oleh orang tua. Sehingga kita meminimalisir lah anak berada di kendaraan umum dari orang-orang. Di kota Padang Panjang baru SMP dan sederhajat yang mulai sekolah tetap buka. Dari 14 SMP yang ada baru 12 SMP yang buka, 2 SMP lainnya masih dalam tahap persiapan untuk mematangkan konsep sekolah tetap buka langsung yang sesuai dengan protokol kesehatan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!